Ya, pemirsa BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi bersama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan sosialisasi jaminan kehilangan pada peringatan Hari Buruh 2024 yang berlangsung pada Rabu 1 Mei 2024 di lapangan RRI Telanaipura, Jambi. Sosialisasi program jaminan kehilangan pekerja BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut disampaikan kepada para buruh yang hadir pada acara tersebut. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi Seto Cahyono mengatakan dalam kegiatan ini pihak ia mensosialisasikan pentingnya program perlindungan dari BPJS Ketenaga Kerjaan, terutama program JKP. Dengan program JKP, buruh yang kehilangan pekerjaan akan di-cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Program JKP bertujuan untuk memperlahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memperlui kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja, seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut disampaikan kepada para buruh yang hadir pada acara tersebut. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi, Seto Cahyono, mengatakan dalam kegiatan ini pihak ia mensosialisasikan pentingnya program perlindungan dari BPJS Ketenaga Kerjaan, terutama program JKP. Dengan program JKP, buruh yang kehilangan pekerjaan akan di-cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Ini adalah amat yang sudah menjahatkan kembali dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Ini adalah amat yang sudah menjahatkan kembali dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang tidak akan selalu menghubungkan bersama dengan pemerintah. Oke, berikutnya. Hah? Berikutnya, kata ini program berlupa kami yang memasukkan sosialisasikan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan. 0173. 0173. 0173. 0173. 0138. 0173. 0173. Abis. Ya, abis. Ya, manfaatnya adalah pertama dia mendapatkan manfaat 3 bulan pertama. Terpensi, disini. Yang sudah, diberikan munculnya kembali dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan juga mendapatkan manfaat yang terkenal. Tidak ada bayaran. Program JKP bertujuan untuk memperlahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memperlui kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Terima kasih telah menonton!